Kali ini kita kedatangan Mitsubishi Expander Dengan keluhan rim bunyi Dan juga minta servis ringan Yaitu melalui penggantian oli mesin Teroli Dan juga cairan gurah Setelah kita cek Yang sini itu sudah Kebatasnya ini Jika hampir mengekati ini kampasnya Yang menyebabkan bunyi itu ini Karena ini itu Bila kampas ini juga tibis Nah kebatas ini akan mengenai Cakram Dan itu menyebalkan ribunyi Selain memeriksa kampas lain Atau juga perlu mengekati Balisi Pilih dan juta Kita harus melihat bahwa Di sini itu harus bersih Dan tidak Basah Bila basah Kemudian itu bocor Kemudian kita akan melakukan Pengecekan piston Apakah pistonnya Metas atau tidak Bisa dengan menggunakan Alat Pas derana Putan sendiri Nah caranya Kampas yang putas Kita taruh sini Kemudian ini dikentangkan Fungsinya itu Untuk melihat piston ini Apakah macet atau tidak Jika macet Piston ini tidak mau bergerak ke dalam Nah ini ya Pistonnya tidak macet Karena bisa di tracker Dan bisa sampai dalam Ini yang satunya lagi Yang satunya lagi Itu nempel Nah ini saya Kemudian kita cek Potpih yang tadi Kita cek dulu Masih aman Kemudian kita cek Karena macet atau tidak Terima kasih telah menonton 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 Kemudian kita cek Yang belakang yang suka Nah kita cek Kampasnya masih tebal Kemudian Trombolnya juga masih aman Tidak terlalu Ngantong Kemudian kita cek Apakah Sudah kebocoran atau tidak Kering ya Dan kita cek Dan kita cek Macet atau tidak Aman ya Tidak macet Kemudian Yang belakang Yang satunya lagi Lampasnya masih oke Kita cek Komornya Oke Ada kebocoran atau tidak Masih aman Kering ya Kita macet Nah ini kemudian Selidiknya kita kasih Paslin ya Supaya tidak macet Terima kasih selamat menikmati selamat menikmati masak selamat menikmati 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 nah ini ya setelah gampas rimnya di ganti saat di rim sudah tidak bunyi lagi selamat menikmati